ini banyak banget ngirip kayak poop kambing jangan ya masak, kena minyak aku masak buse goreng jadi buse goreng Arkadashlar, merhaba selamat datang lagi di channel kita nah di video kali ini kita pengen nge-share ke temen-temen semua daily life kita selama puasa ini ya dan kita bakalan mulai dari sahur, sampe nanti buka puasa sampe terawih, let's go oke guys sekarang jam 4.30 kita bakalan sahur dulu karena azannya setengah jam lagi kita bakalan sahur pake nasi ya guys ya karena sebelum-sebelumnya kan kita sahurnya ala turki boleh, aku suka nasi kamu biasanya sahur pake nasi gak? biasanya tidak pake roti atau telur, keju sampe hari ini aku belum pernah sahur pake nasi ini pertama selama ramadhan ini ya iya bener mantap oke, jadi ini sahur kita ya kelihatannya banyak ini bisa nasiin dikit banget kamu sayang? ya karena itu sahur kalau tiba-tiba bangun di malam aku gak bisa makan banyak nasi ku, nasi usai ayo kita makan 5 menit lagi ayo siap-siap, ayo ayo let's go kalau orang turki ada yang soal pake nasi gak sayang? gak ada? gak pernah liat ini bukan orang turki kamu udah melokal sayang pernah aku liat ada teman gue yang makan nasi aku nanya katanya karena sisanya ada mereka gak mau buang ya? iya buang bukan karena mereka lapar kita udah sahur ya dan sekarang ini udah jam 5 lewat 8 sekarang kita pengen sholat sholat subuh disitu mau ngaji habis itu tidur lagi iya, gak harus tidur karena kita semalam tidurnya jam 1 jadi belum cukup tidurnya nanti kita bakalan lanjut pagi-pagi aktivitasnya ya guys oke guys, di depan rumahku ada banyak banget kucing sumpah tuh, 2, 3, 4, 5 di belakang juga ada banyak ada rumah kucing malahan karena tangga aku, nenek-nenek gitu dia suka banget ngasih makan kucing jadi tuh kucing pada nungguin di depan sini guys oke guys sekarang ini jam 9 pagi sekarang aku harus suatu yang kampus karena hari ini aku ada tugas kuliah plus aku harus ngedit video buat hari selanjutnya ya guys jadi keseharian aku tuh ngerjain tugas kuliah ngedit ngerjain tugas kuliah ngedit pasti ada kegiatan itu dalam keseharian aku ya karena aku masih pelajar disini aku kan dapet beasiswa ya dari pemerintah Turki jadi aku juga punya tanggung jawab ke mereka jadi nilainya harus bagus ikutin terus pelajarannya kalau misalnya nilainya anjlok bahaya guys nanti bisa diminta pertanggung jawaban karena aku juga gak enak ya ke mereka ya juga sekarang karena aku masih sendiri belum ada editor belum ada kameramen belum ada apapun jadi aku masih ngedit semuanya sendiri jadi mohon maaf ya guys kalau misalnya ada kurang-kurang dalam editan karena ngejar tayang targetnya kan 2 hari sekali ya upload di Youtube kalau misalnya Ramadan ini yang penting videonya enjoyable deh temen-temen bisa nikmatin semua oke oke guys sekarang aku lagi ada di kampusku Anadolu University dan aku lagi otw perpustakaan ya biasanya kalau misalnya aku butuh tempat buat belajar nyari-nyari ketenangan gitu di perpustakaan sih tempatnya karena disana kan tempatnya sepi gitu ya dan nyaman lah pokoknya lah buat aktivitas belajar ngedit-ngedit gitu sekarang udah jam 12 waktu di Indonesia jam 4 sore gak kerasa banget sumpah udah 2,5 jam aja lewat sekarang aku mau pulang dan balik lagi ke istriku dia lagi nungguin katanya di rumah jadi sebenarnya sekarang itu kan udah musim semi ya masuknya ya tapi ini tuh masih kadang ada salju kadang panas kadang saljuan lagi gitu jadi cuacanya tuh gonta-ganti gitu loh guys misalnya hari ini cerah nih besok nih menurut perkiraan cuaca bakalan hujan selama 10 hari ke depan wah aku sejujurnya kalau misalnya puasa enaknya dingin-dingin sih kayak agak-agak mendung gitu kalau misalnya panas-panas kayak gini jadi cepet lapar guys cepet haus apalagi posnya di Turki lebih panjang kan dari di Indonesia tapi kenapa ya aku kalau misalnya sahur pake nasi tuh jadi cepet laparnya gitu malahan kalau misalnya sahur pake roti doang ala-ala Turki gitu jadi tahan ada yang bisa jawab guys tolong kasih tau di kolom komen bawah ya lagi ngapain mau rapiin disini sebelum kita keluar biar rapi nanti kita capek kayaknya iya sayang panggil aku ya sedikit ada beberapa piring-piring yang harus dicuci oke rapiin disini kamu yang cuci piring-piringnya oke sayang siap-siap oke siap semangat ya makasih ya rapiin kamar kamu juga semangat cuci piring-piring disini kau dan aku terbiasa bersama menjalani kasih sayang bahagia ku denganmu hijmah su kal denma en guzel gunung dan isin lerin terbiasa bersama berasa jenetimi terbiasa bersama 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 jaga Semuanya campur. Kamu tahu nggak sayang, kalau di Indonesia, sebelum buka puasa, ada namanya Ngambuburit. Apa itu? Ngambuburit itu kita nunggu waktu buka puasa, tapi sambil kegiatan lain gitu. Ngambuburit. Ngambuburit. Ngambuburit namanya. Nggak? Nggak. Bu? Bu? Burit. Burit. Nggak buburit. Nah. Iya ini. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu kan ada banyak tuh, sambil jalan-jalan, sambil nonton TV, sambil baca Quran, ada yang sambil denger keranjian, banyak lah pokoknya lah. Waktu nunggu berbuka puasa. Iya, waktu nunggu berbuka puasa. Kalau di Turki ada nggak Ngambuburit? Kita juga nunggu berbuka puasa, tapi nggak ada nama spesialnya. Kita bilang nunggu berbuka puasa. Panjang banget. Suara kamu tuh mirip banget tau sama kayak suara ibu kamu. Itu. Iya. Nggak tau. Mirip-mirip. Aku saudar kalau gitu. Nggak ada orang yang bilang ini juga sebelumnya. Tapi pasti itu ibu ke kan. Muka kamu juga lumayan mirip. Iya mirip. Kalau membandingan dengan foto-foto waktu dia masih muda, kita mirip banget sama em. Oke guys, sekarang kita udah nyampe di pasar tradisionalnya nih. Wah. Ini ada banyak banget yang jual-jualan. Jualan baju, jualan sayuran, jualan kos kaki. Iya kosmetik. Kosmetik banyak banget. Kita sebenarnya datang ke sini. Itu buat ngeliat aja. Kalau misalnya kita mau, kita beli. Iya. Sebenarnya kalian harus rencana apa yang kalian mau beli sebelum kalian datang ke sini. Iya, bener ya. Di depan aku ada anak kecil pake kerudung. Sumpah jarang banget. Iya, jarang banget. Ini anak kecil ini pake kerudung. Anak SD. Kayaknya anak SD ya? SD mungkin. Anak SD sumpah. Di Turki itu anak SD jarang banget yang pake kerudung. Sumpah aku denger bisikan-bisikan mereka. Kamu harus rencana ke orang Jepang. Orang jiwa. Ini guys, anaknya nih. Kocak. Sayur-sayuran ya guys. Sayur-sayuran. Murah-murah sih di sini. Ini 3.000, 3.000. Bayam juga 3.000 per kilonya. Kalau maningan dengan pesan di Istanbul, di sini lebih murah. Oh iya. Ini murah banget. Sumpah murah banget. Sayang. Apel per kilonya. Cuma 10.000 rupiah. Ini zaitun guys. Wow. Aku lihat buah-buah. Kamu lihat bayi-bay. Iya lucu banget bayi-bayinya. Guys. Ada yang jualan ayam dong. Iya bukan ayam. Itu ayam sayang. Bayinya. Iya. Ada yang jualan ayam guys. Kasian. Di Indonesia juga ada. Tapi diwarnai ayamnya. Iya. Di sini juga sama. Di sini juga ada. Itu nggak diwarnai kan ayamnya. Ya Allah. Kasian banget. Atau anak-anak yang main. Iya sih. Kalau dipikir-pikir. Kasian sih. Madu-madu guys sumpah. Ini madu organik langsung dari sarangnya. Langsung ada sarangnya tuh. Lihat. Iya. Kita juga di rumah. Bilih banyak kayak gitu. Oh iya. Kita suka. Bisa orang Turki makan madu kayak gini? Langsung. Buat sarapan ya? Kapan saja bisa. Ada yang jualan ikan guys. Tiga ekor ikan ini harganya Rp 80.000. Mau kan? Ya kalau dibandingin sama Indonesia murahan Indonesia sih kayaknya. Atau sama aja harganya di Indonesia. Jadi pasar-pasar tradisional kayak gini tuh biasanya ada tiap minggu ya? Iya. Setiap. Seminggu sekali. Seminggu sekali. Iya bener. Seminggu sekali. Dan ini tuh pasti jadi inceran para mama yang ingin ngincer harga murah. Gitu. Kenapa dikasih beda-beda? Ini pilih kita pisah. Pernah kita bareng ya? Kita udah beli ini buat bikin batagor nanti iftar. Tidak sama ya. Aku suka banget batagor. Terutama itu sausnya aku suka banget. Saus kacang kamu suka ya? Saus kacang suka banget. Nanti kita bikin batagor-batagoran ya. Batagor-batagoran. Kenapa? Soalnya bukan batagor Indonesia. Tapi mirip-mirip kayak batagor Indonesia sayang. Jadi karena batagornya ini batagor bikinan seadanya. Karena bahan-bahannya beda ya di Indonesia, di Turki. Jadi iya. Tapi mirip kok. Nanti kita coba ya guys. Pertama kali bu Seh nyobain batagor di iftar. Iya. Di ramasan. Oke guys. Sekarang ini udah jam 6. Kita pengen langsung bikin takjilnya ya. Kita gak mau telat lagi kayak kemarin. Lagi bikin takjil. Sebenernya kalau gak bikin video kita bisa tampak waktu sih. Cuma karena kita bikin video. Kan kalau misalnya bikin video tuh harus mikir ya. Kameranya ditolong dimana. Harus kayak gimana gitu. Ambil waktu itu. Maksudkan banyak waktu. Jadi telat kemarin kita iftaranya. Nah sekarang biar gak telat. Biar bisa bikin video juga. Jadi kita mulai dari sekarang ya. Ini sebenernya iftaranya ini 1 jam setengah lagi. Karena sekarang iftaranya itu jam setengah 8. Jadi kita mulai dari sekarang. Nah kita mau bikin Batagor-Batagoran. Batagor. Itu langsung gak aslin ya. Pasti enak. Iya harusnya enak sih. Sama es dawet ya. Ayo kita mulai. Kita bikin channelnya. Kamu yang aslin aku. Kita bikin channelnya dulu. Siap siap siap. Ayo. Jadi pertama. Menurut Youtube. Menurut Mbak Mbak Youtube. Kita harus pake ini sayang. Berapa? Gak tau masukin aja. Tepung tapiogut tuh BTW. Mahal guys di Turki. Ya Allah. Ya satu kilonya lah. Sekitar berapa tuh? 70 ribuan. 80 ribu. Mahal banget. Iya. Kalau gak cek ya itu mahal. Iya. Jangan sampe ada satu serbuk yang jatuh. Satu serbuk gak boleh ada yang jatuh ya guys. Udah diaduk. Terus tadi masukin apa? Oh garam. Masukin garam. Kenapa kita masukin garam? Minum manis kan? Cendolnya sayang. Kamu aduk-aduk ya. Satu. Dua. Tiga. Kamu tambahin aja. Yang paling penting. Pasta pandan. Pandan itu gak ada ya guys di Turki. Jadi buat kalian pebisnis pandan bisa jadi jualan pandan di Turki. Belum ya? Tambah lagi ya? Iya. Tambah lagi. Katanya kita harus rebus sayang. Kayaknya kurang banyak ya. Tambahin lagi deh. Tambahin aja. Iya banyak banget. Tambahin kamu. Biar banyak. Jadinya. Gak bisa lagi. Yaudah. Kenapa? Bismillah. 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 Bisa. Ayo sayang. Itu bersih. Oke. Jadi buat bikin es dawet ini. Kita harus pakai ini sayang. Itu apa? Ini gula jawa namanya. Gula jawa? Iya. Bedanya apa dengan gula biasa? Kalau gula biasa kan dari tebu. Kalau ini dari bahan lain. Oh ada rasanya? Ada. Ada rasanya. Jum deh. Iya. Beda kan? Enak aku suka. Di Turki gak ada nih. Aku bawa dari Indonesia langsung. Kenapa nih kelihatannya kayak kraftah? Kayak baso Turki. Iya. Mungkin karena aku lopar. Yuk. Sekarang kita bikin cendolnya. Ini saya. Bisa-bisa kok. Jangan dulu. Jangan dulu. Langsung. Jangan dulu. Sayang. Iya. Tapi aku gak mau bilang. Kenapa gak mau bilang? Oke guys. Jadi ini dia. Cendol jumbo. Tapi sedikit aneh. Mirip kayak pup kambing. Jangan ya. Kita mau buka puasa di sini. Cendolnya gak dapet aku malah. Aku ambil. Oh iya. Kayaknya tenggelam di bawah deh. Oh iya. Itu tuh karena aku. Iya sayang. Gue ngerasa yang mirip kayak yang di restoran Indonesia gak? Ini lebih enak. Seriusan? Iya seriusan ini lebih enak. Maksudnya meninggalkan aku waktu pertama kali kamu masak Batagor buat aku. Oh iya. Iya. Kapan ya? Aku gak ingin pertama kali. Masak Batagor buat selalu sama sayang. Gak pernah berubah. Iya. Enak banget. Coba makan ya. Cepat-cepat. Habis. Kamu makan terlalu cepat. Emang iya? Aku suka menikmati pelan-pelan. Aku juga nikmat. Iya kamu langsung semuanya. Nah disitu nikmatnya. Ya Allah istriku. Masak kena minyak. Aku masak buse goreng. Jadi buse goreng. Buat ikhtar. Kamu tau gak kalau misalnya kena minyak dikasih apa? Gak. Dikasih kecap terus dimakan. Pake sambal. Apa? Oke guys sekarang hampir jam 9 malam. Kita lagi otw ke masjid. Buat sholat traweh. Tapi biasanya kalau di Turki tuh. Cewek-cewek jarang sholat traweh di masjid ya? Iya itu jarang banget. Kenapa aku juga gak tau. Kita sholat di rumah. Di rumah ya? Mungkin karena mashabnya sih. Kalau di Indonesia tuh rame sayang. Aku mau ke Indonesia. Teramai lebih pandang. Lebih rame. Disini 24 dekat. Di Indonesia juga 24 sama. Ada beberapa masjid yang 8. Ada beberapa yang 24. Disini semuanya panjang. Terus kalau misalnya di Turki. Cewek-cewek biasanya pake mukena gak sayang? Enggak. Di Turki gak ada mukena. Kita pake jilat biasa. Jilat biasa. Kayak gini loh. Gawis biasa aja. Kayak gini loh. Kayak gini langsung. Kita lanjut ya guys ya. Ini kita dari tadi nyari spot buat ngevlog. Yang cerah-cerah. Tapi di luar ini gelap banget guys. Sumpah. Iya gelap banget. Gelap banget. Dan kayaknya orang-orang. Makin kesini makin sedikit. Yang pergi ke masjid. Buat sholat traweh. Juga kalau misalnya di Turki tuh. Sholatnya 23 rokat ya guys ya. Dan kecepatannya itu beda-beda guys. Setiap masjid. Ada yang satu masjid. Kecepatannya itu satu rokat. Satu ayat. Ada juga yang kecepatannya itu. Satu rokat. Lima ayat gitu. Ada yang khusyuh gitu. Tapi aku belum pernah sih nemuin khusyuh biasanya. Selain itu bukan khusyuh banget tidur. Iya ya. Ya Allah. Tapi yaudahlah gak apa-apa. Aku pengen kasih liat ke temen-temen semua. Gimana suasana traweh disini ya guys. Gimana suasana traweh disini ya. Oke guys. Jadi ini dia daily life kita selama Ramadan ini. Makasih buat temen-temen semua yang udah nonton sampe akhir ini. Dan Ramadan kali ini beda banget sih. Biasanya aku Ramadan sendiri. Tapi sekarang udah punya istri. Aku juga udah punya suami. Jadi iya beda rasanya. Beda ya Alhamdulillah. Pokoknya semangat buat temen-temen semua ngejalanin puasa Ramadannya. Semoga belum ada yang bolong-bolong ya guys ya. Oke guys. See you in the next video. And as always. Gurus-surus. Gurus-surus.